Ratusan alat dan mesin pertanian Al-Sintan dibagikan untuk para gabungan kelompok tani GAPOKTAN, kelompok tani POKTAN yang ada di Kabupaten Kebumen. Penyerahan diberikan oleh Bupati Kebumen Ari Sugianto bersama anggota Komisi 4 DPR RI KRT Darori Wonodipuro Kamis 14 Juli 2022 di Pendopo, Kabumian. Bantuan Al-Sintan tersebut ada yang berasal dari pemerintah Kabupaten Kebumen maupun pemerintah pusat. Untuk pemerintah Kabupaten Kebumen yang diambil dari anggaran APBD Kabupaten Kebumen, yaitu traktor roda 4 sebanyak 1 unit diserahkan kepada 1 POKTAN di Kecamatan Puring. Traktor roda 2 8,5 PK sebanyak 21 unit diserahkan kepada 19 POKTAN. Traktor roda 2 8,5 PK sebanyak 21 unit diserahkan kepada 19 POKTAN dan GAPOKTAN di 19 Kecamatan. Traktor roda 2 6,5 PK sebanyak 5 unit diserahkan kepada 5 POKTAN dan GAPOKTAN di 4 Kecamatan. Pompa air 6 inci sebanyak 4 unit diserahkan kepada POKTAN dan GAPOKTAN di 4 Kecamatan. Pompa air 4 inci sebanyak 4 unit diserahkan kepada POKTAN dan GAPOKTAN di 2 Kecamatan. Pompa air 3 inci sebanyak 20 unit diserahkan kepada POKTAN dan GAPOKTAN di 16 Kecamatan. Lalu ada juga hand sprayer sebanyak 83 unit diserahkan kepada Poktan dan Gapoktan di 10 kecamatan Power tracer sebanyak 2 unit diserahkan kepada Poktan dan Gapoktan di 2 kecamatan Dan corn seller sebanyak 2 unit diserahkan kepada Poktan dan Gapoktan di 2 kecamatan Ada pun bantuan Al-Sintan yang datang dari Kementerian Pertanian Yang ini ada traktor roda 2 8,5 PK sebanyak 15 unit diserahkan kepada Poktan dan Gapoktan di 10 kecamatan Traktor roda 2 Rotari 10,5 PK sebanyak 5 unit diserahkan kepada Poktan dan Gapoktan di 4 kecamatan Dan kendaraan roda 4 1 unit diserahkan kepada 1 Poktan dan Gapoktan di kecamatan mirip Pompa air 6 inci sebanyak 8 unit diserahkan kepada Poktan dan Gapoktan di 5 kecamatan Serta pompa air 4 inci sebanyak 10 unit diserahkan kepada Poktan dan Gapoktan di 8 kecamatan Bupati menyampaikan pemberian bantuan Al-Sintan merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah pusat dan pemerintah daerah Terhadap kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Kebumen Agar petani bisa semakin produktif, menggarap lahan dan semakin sejahtera hidupnya Untuk itu Bupati berpesan untuk merawat dengan baik bantuan Al-Sintan tersebut Pemudahan dengan ikhtiar kita memberikan Al-Sintan ini kepada para petani Kedepan produktivitas daripada pertanian akan meningkat Jadi kalau dalam 1 hektare tadinya 5 ton, 5,5 ton Kedepan harapan kita bisa 7-9 ton Karena dengan luasnya wilayah area pertanian yang semakin menyempit Tentu adalah kita harus dipacu, hasilnya semakin meningkat Sementara itu anggota Komisi 4 DPR RI KRT Darori Wonodipuro menambahkan Pihaknya terus mempayakan adanya bantuan pertanian dari pemerintah pusat Untuk kemajuan dan kesejahteraan petani Kebumen Termasuk bantuan Al-Sintan yang kali ini didatangkan dari Kementerian Pertanian Pihaknya pun siap untuk mendatangkan ribuan pohon alpukat, manggis, dan durian Untuk ditanam di Kebumen Bahkan ia tengah mempayakan pembangunan jalan di Kebumen Dengan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat Sangat bangga sekali punya bupati, punya wakil yang sangat enerjik Sangat peduli pada petani Kenapa? Selain juga apa yang dilakukan Ternyata bukti nyata telah menyediakan alat-alat petanian, traktor Bahkan ada yang roda empat yang tadi Dan kami juga sebagai wakil rakyat Kebumen yang berada di Komisi 4 Bidangi pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, bulok, pupuk Sangat concern karena situasi Kebumen yang perlu ditingkatkan Dengan anggaran yang sangat terbatas Kita membantu Hingga kami juga ada beberapa traktor ya Jumlahnya ada 20 lebih, juga ada eskavator Udah diserahkan di mirip Pak Bupati Dan yang lain-lain Kita siap dan masih banyak lagi yang akan datang Mudah-mudahan kita dan waktu dekat Kita bisa lebih meningkatkan para petani Untuk menghasilkan produknya Di selain itu juga di Kebumen kita sudah tahu sendiri Seperti normalisasi waduk sempur Itu perjuangan kita yang dikerjakan Dengan Pak Bupati Anggarannya itu lumayan cukup 125 miliar Juga stream estate satu-satunya di Indonesia Yang ada di pantai petanahan Lirong Itu adalah perjuangan Pak Bupati Bu wakil saya Sehingga bisa terrealisasi sekarang Sehingga dikerjakan Bantuan Al-Sintan ini pun disambut suka cita oleh para petani di Kebumen Aksi Nawawi Gapoktan Karya Muda Dari Desa Madur Jopuri Menyampaikan rasa terima kasih Ia sangat bersyukur dan bahagia Mendapat satu traktor roda empat Yang harganya mencapai 300 juta rupiah Traktor roda empat sangat berarti Bagi Gapoktan untuk pertani Kalau ini baru pertama kali Makanya kami sangat senang sekali Dengan adanya bantuan ini Pokoknya bisa dibilang Ini benar sesuatu Anugerah surprise banget Makanya sulit untuk dibicarakan Sangat terima kasih Dengan adanya bantuan Traktor roda empat ini Semoga kedepannya Desa warga kami Bisa lebih ada peningkatan Baik dari segi ekonomi Maupun dari segi pangannya Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV Memberitakan